Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial install Android 13 pada Xiaomi Redmi 4X dengan ROM Pixel Experience Plus. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle. Bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Pastikan Anda sudah membackup semua data. Saya akan mengupgrade versi Android, karena sekarang aplikasi YouTube sudah tidak lagi mendukung Android 7. Usahakan baterai di atas 75%. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Nama perangkat, Xiaomi Redmi 4X. Versi Android, 7.1.2. Saat ini saya menggunakan varian RAM 3GB dan internal 32GB. Saya sudah melakukan unlock bootloader. Bisa kita lihat pada opsi pengembang. Status Mi Unlocked, perangkat telah terbuka. Jika Anda belum melakukan UBL ini, silakan klik pada tanda E di pojok kanan atas. Saya sudah membuat video tutorialnya. Silakan download ROM Pixel Experience Plus. Saya menyimpannya pada flash disk ini. Jadi nanti penginstalan melalui USB OTG. Anda bisa juga menggunakan microSD card. Mari matikan handphone terlebih dahulu. Saya sudah memasang Oren Fog Recovery. Jika Anda belum memasangnya, silakan klik pada tanda E di pojok kanan atas. Setelah handphone mati, tekan tombol power, volume atas, dan volume bawah secara bersamaan. Lepaskan tombol power jika sudah muncul logo Mi. Dan tetap tekan tombol lainnya. Sekarang kita sudah masuk pada Oren Fog Recovery. Bisa Anda lihat di sini. Saya menggunakan Oren Fog versi R11.1 underscore 5 stable. Anda tekan Wipe, dan pilih format data. Lalu ketik Yes. Suksesful Data Format Completed. Pada menu Wipe, centang 5 daftar ini. Lalu geser ke kanan. Suksesful Wipe Completed. Selanjutnya, saya pasang flash disk. Pilih Mount dan centang pada USB Storage. Pada menu File, silakan pilih USB OTG. Cari lokasi di mana Anda menyimpan ROM-nya. Sebenarnya, saya menemukan 2 file ROM dengan build yang berbeda. Yang ini Pixel Experience Plus, Santoni, build 2023, bulan 11. Tekan ROM-nya, dan swipe to install. Bisa Anda lihat di sini, proses instalasi sedang berjalan. Ternyata error. Saya akan berganti ROM dengan build yang lebih lama. Saya lakukan Wipe ulang. Dan reboot to recovery. Sekarang, saya sudah memasukkan file ROM lainnya, dengan build yang lebih lama. Pada menu Mount, Anda centang lagi pada USB Storage. Pixel Experience Plus, Santoni, build 2023, bulan 7. Tekan ROM-nya, dan swipe to install. Proses pemasangan ROM sedang berjalan. Tunggu hingga selesai. Jika Anda kurang menyukai tampilan lini HOS, Anda bisa mencoba ROM Pixel Experience Plus ini. Install Zip Successful. Pilih web cache. Dan lakukan format data agar bersih. Terakhir, tekan reboot system. Tunggu booting pertama sekitar 5 menit. Sekarang, kita sudah masuk pada proses setup. Welcome to your pixel. Kita atur-atur seperti biasa. Dan ini adalah tampilan paling awal dari ROM Pixel Experience Plus Android 13 pada Xiaomi Redmi 4X. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Model Redmi 4X, Android version 13. Android security update, 5 Juli 2023. Kita lihat pada storage. Terpakai 6,9 GB dari total 32 GB. Bisa juga Anda lihat di sini. 25,14 GB memori tersedia. ROM ini sama sekali tidak memiliki bulletware. Bersih. Sekarang, handphone ini sudah saya install banyak aplikasi. Semuanya berjalan dengan lancar. Telegram. What's up. Dan Shopee berjalan dengan baik. Pusat kontrol juga sudah saya atur dan rapikan. ROM ini mempunyai salah satu fitur yang cukup berguna. Sudah mendukung double tap to wake dan double tap to sleep. Sehingga Anda bisa mengetuk layar dua kali untuk mematikan layar. Dan mengetuk layar dua kali juga untuk menghidupkan layar. Hal ini membuat tombol power Anda lebih awet. Apakah Anda menggunakan ROM ini juga? Atau ada ROM lain yang lebih cocok untuk Anda? Silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau giri layar. Dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.